Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang baru saja diluncurkan ke Mendikbud. Pasalnya dalam draft terbaru tersebut, narasi agama dihapus dan digantikan dengan ahlak dan budaya, padahal agama dinilai penting dalam pendidikan di Indonesia. Draft peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang baru saja dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan tampaknya bakal mengalami sandungan dari berbagai kalangan. Pasalnya tidak ada lagi frasa agama dalam draft tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI termasuk yang paling depan menyoroti hal tersebut. Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI pun menyayangkan hilangnya narasi agama dalam draft tersebut. Padahal agama adalah faktor penting dalam pendidikan di Indonesia.